Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jadi kali ini aku bakal unboxing sebuah laptop ya dari Asus ini namanya toughcoming laptop A15 dan jadi itu laptopnya 15,6 inch yaudah kita langsung buka ya jadi kenapa aku beli laptop ini karena laptop lama aku tuh mati ya jadi aku males mau kebenerin sebenarnya tadi aku udah buka di sana ya cuman aku pengen bikin video aja sih buat ya kenangan-kenangan ya unboxingnya soalnya belum puas tadi di sana ya soalnya baru apa namanya aktifin doang sama lihat dalamnya udah kita langsung buka aja temen-temen kira-kira apa-apa aja yang ada di dalamnya nah ini kita buka dari sini jadi itu berat banget temen-temen berat banget kalau masih masih di dalam dus kayak gini soalnya kan gaming ya kenapa aku pilih gaming ya biar sambil main game gitulah dan ini untuk nah dalamnya ya kita langsung buka aja sebelumnya aku lurusin dulu kameranya ya nah ini untuk dalamnya ini udah ada pelindungnya dari kain atau apa gitu ya tadi udah diaktifin di sana temen-temen sebenarnya cuman aku pengen bikin video aja Oke ini kalau udah ini sih enteng ya ini nggak tahu beratnya berapa tapi ini cukup berat sih dibanding laptop aku yang lama ya Oke di dalamnya sini ada ada biasalah ya ada manual book kayak gini sama ada tadi ada apa ya khasang 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 dilihatin khasnya gede banget ya Tadi aku kaget sih kok khasnya gede banget gitu tadi ada kabelnya di sini Oke ini oke sementara yang ini aku singkiri dulu ya Oke itu aja sih yang di dalam ya sama fitansi ini untuk harganya 11.054.000 ya oke nanti gue bakal jelasin speknya seperti apa ya aku sih nggak terlalu paham cuman aku mau coba mengerti aja oke kita langsung buka aja untuk laptopnya temen-temen iya mantap nih aduh wuhh dia punya laptop gaming ya walaupun harganya enggak enggak mahal-mahal banget ya tapi lumayanlah oke kita buka ini nggak bisa buka sama satu tangan harus dua tangan temen-temen oke ada ini nya ya lindungnya dan kita langsung nyalain sama tadi udah isi game juga tadi disana aku aktifin sekalian sama numpang bv soalnya sana kenceng banget tv-nya jadi untuk sambil nunggu aku ini ya kasih tahu untuk speknya ini dia pakai prosesor AMD Ryzen 5 temen-temen ya 7535hs prosesornya ini yaitu tadi AMD Ryzen untuk layar sendiri ini 15,6 inch untuk memorinya ini 16 RAM nya 16 untuk inter memory dari internalnya 512 ya temen-temen tadi disana aku agak bingung sih banyak pilihannya dan ini aku pilih yang RTX 3050 ya jadikan ada yang cukup bingung juga tadi disana membingungkan soalnya nggak terlalu paham masalah game ya jadi katanya harus pakai RTX ada yang 2050 3050 40 berapa gitu itu mahal banget sampai 20 lebih ke atas lah ada sih yang 15 juga ada RTX berapa ya tadi 5050 4060 gitu tadi sih udah ya cukup lumayan lama disana ya soalnya pas aku pesen ini ke disana aku tinggal dulu soalnya diisi game dulu nih teman-teman nah untuk timnya nih aku pakai steam ke dalam udah ada jadi tinggal buat ngetes kalian tadi disana ya nanti sekalian aku tes juga soalnya aku beli shutter ya apa namanya beli ini juga apa namanya nah WGP 13 nanti kita coba teman-teman ya untuk grafiknya ini nih ya ya GVOS RTX 3050 tadi gue bilang sama RAM nya 16 sama internalnya storage nya 2512 lukipotnya ini udah apa ya RGB gitu ya untuk portnya ya kita kita miringin dulu ya letaknya ya portnya ini ada nih berapa nih ada port LAN ya kan untuk charger HDMI 1 sama ini dua ya apa nih port USB sama TFC sama jack audio di sebelah kanan ada satu ya untuk port USB nya ini udah dapet ini ya teman-teman ya dapet Windows ini Windows 11 generasi berapa ya ini yang pakai generasi-generasinya kalau Windows ya kalau mungkin kalau apa namanya prosesornya kali ya yang generasi-generasian jadi generasi Ryzen 5 7535S 3.3 GHz ya katanya sih cukup kencang tapi ya nggak tahu juga sih soalnya yang penting lebih baik daripada laptop yang lama tapi ini cukup aku pas banget sih seneng banget sih dia pas buka kok keren gitu kan ini juga udah ganti tadi di sana ya buat ngetes dan yang paling penting adalah 144hz teman-teman layarnya ya jadi kemungkinan enak banget buat main game ya untuk ini sih kayak simpel ya ada 6 rig sama ya trackpad nya lumayan enak sama ini ada embel-embel tulisan yang lainnya gini ya DTS DDR5 ya kan Ryzen gitu aja sih ada cooling 2 ya 2 nih terus ini oh ya aku juga beli cooling juga sekalian teman-teman ya tapi biar biar adem lah nah tadi aku beli cooling juga nih sekalian udah kita unboxing sekalian ya biar nanti adem nih biar nggak panas lagi nah ini laptopnya aku disinggirin dulu ya teman-teman ya kita unboxing untuk coolingnya coolingnya murah sih nah ini aku beli dari Tabar ya 2 kipas ya kita langsung buka ya tadi udah cek juga segera segera ya kita pakein dari sekalian ya sekalian ini nanti sih simpel ya sama plastik doang kayak gini sama ada tampil USB ini 2 kita solokin aja di belakang kayak gini ya ini ada tingkatannya seberapa berapa miring ini ada setelannya ya nah kayak gini ya udah kita langsung aja taruh laptopnya ya Oh ini juga udah tepat OHS temennya OHS itu tadi aku bilang ya Office Home Student Student Office Home Student tinggal lihat aja kayak gini buat kanjelan laptopnya taruhnya begini ya tinggal colokin aja di samping sini oke langsung nyalah ya ada bunyi gitu dan anginnya langsung keluar dari sini oke setelah itu apa temen-temen ya Oh ya aku mau unboxingnya juga temen-temen ya unboxing WGB13 oke ini simpel aja sih kayak gini ini untuk coolingnya tadi harginya berapa ya kalau masalah masalah 110 temen-temen yang 110.000 untuk laptopnya tadi khusus sepatu ya banyak pilihnya ada yang harganya 10 setengah ada 9 juta 7 juta ya tapi untuk yang TAF ini ini paling ada di bawahnya ini lagi yang ATX-2050 harganya itu 9,9 atau 10 jutaan tadi ya bu agak lupa sih nah ini untuk WGB13 Shutter 2 ya yang ini kayak gini ini ada ini sama ya ini dia kabelnya nggak ada ya wah ini sih kali gini ini udah colokkan buat nge-charge eh kita langsung colokin aja ya oke kita langsung lihat yang tengah ini udah nyala disana ya receivernya oke habis itu langsung tes game aja ya oh iya sebelumnya aku kasih lihat temen-temen dulu ya jadi disini tadi gua bilang udah dapet OHS ya Office Home Student jadi buat kerja ya jadi yang kita nggak belum beli lagi ini ada word ya kan ada point ada Excel tuh udah ada semua ini bisa buat kerja enaknya ya wuhh nah kita coba tes game for seharusnya pot ya nah betul-betul aku tuh suka banget game yang game trendnya tuh ya racing ya tadi gua download 3 tadi beli 3 tuh lumayan mahal ya ini juga cukup bahan kalau beli di steam ya beda sama di Xbox Xbox timura sebenarnya nah kita langsung start game ini udah connect ya teman-teman kita coba dulu untuk Forza Horizon 4 ya oh ya ini kalau katanya kalau main game harus nyolokin charger-nya temen-temen ya cuma nih nanti ajalah ini buat ke tes doang ya ini Forza Horizon 4 aku pakai Lamborghini ini harganya tadi sih aku beli berapa ya 200 berapa gitu temen-temen di steam ya nah ini kalau nggak dicolokin kayak gini agak sedikit nggak semut ya kalau 144 ini tuh apa namanya WGP13 ini cukup enak ya cuman ya agak berisik sedikit sih oke temen-temen ya kayaknya aku colokin dulu ya casnya ya biar buat ngetes juga kita langsung main game berikutnya ya game berikutnya game the crew temen-temen nah jadi game the crew ini dia mobil game balap juga ya open world bisa keliling di kota Amerika di look mapnya luas banget ini tuh harga game nya sendiri nih 500 berapa tadi ya 515 temen-temen ya jadi nggak gitu ya jadi abone ya abone ya abone ya abone ya abone ya abone ya selamat menikmati oke teman-teman untuk game selanjutnya aku ini aku beli juga Need for Speed ya yang hit ini harganya tadi ini yang paling mahal sih harganya 700 sekian ya belum yang mahal tadinya aku mau beli Forza Horizon 5 dan ya karena udah ada Forza Horizon 4 ya jadi aku pilih yang ini ini aja nih lumayan ini harganya 700 biasa aku sebenarnya pengen pilih yang unbound cuman aku pilih yang hit nih Need for Speed yang hit Hai sana murtel lebih seru sih temen-temennya soalnya akun yang lama nih lupa jadi aku bikin akun baru terus aku beli game lagi lumayan boros ya aku aku beli game sebenarnya bisa sih lebih murah kalau teman-teman mau masuk ke Xbox ya itu langganan cuman aku agak malas yaudah aku beli yang di Steam aja sebenarnya bisa diakalin teman-teman nunggu kadang ada promo juga kadang ada diskon ya kan di Steam cuman tadi aku nggak sabaran pengen ngetes ya udah langsung beli aja kali ini aku poros-porosan buat beli laptop dan gamenya aku aku sih belum download game yang lainnya baru tiga game nomad udah habis berapa ya lumayan ya 700 sama 500 sama 200 berapa gitu deh buat gamenya sama nih buruk banget asli jadi belum yang yang belum tahu ya jadi game Need for Speed ini dia ya sekelas racing juga ini teman-teman ada bisa open water keliling-keliling kota ya kan jadi setiap tim punya karakter masing-masing ya mobilnya pun berbeda-beda eh ada yang sama cuman modelnya bisa berbeda-beda tapi ini paling ekstrim ini menurut aku ya ada kejar-kejaran polisi ada apa namanya balap liar semuanya juga ada sih cuman ini kayaknya lebih seru deh untuk mode malamnya ya soalnya kalau ketahan polisi ini bisa dikejar nanti rencana aku bakal download GTA juga GTA sama Cyberpunk teman-teman ya cuman kayaknya harus upgrade era memori nya karena cuma 512 ini sisanya tinggal 100 berapa gitu teman-teman nah sisanya nanti buat kerja teman-teman ya buat ngerti tugas kuliah sama kantor oke oke teman-teman paling itu aja ya untuk review eh unboxing sekaligus ya lihat sih performa laptop ini cukup memuaskan ya jadi ada perbedaannya setelah sebelum dicolokin yang catir sama sesudah tuh ada perbedaan kalau udah dicolok ini lancar banget ya cuman mungkin agak boros sedikit boros untuk dikonsumsi listriknya oke sekian dari ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam apa ya salam boros-boros ini buat aku termasuk boros ya ini enggak tahu kalau buat orang kalau yang banyak orang mungkin enggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati